Hyundai Motor Group melalui anak usaha Hyundai Energy Indonesia berencana akan mendirikan pabrik Battery Pack untuk mobil listrik berbasis baterai atau baterai elektrik vehicle di Indonesia pada semester kedua tahun 2024 mendatang. Langkah strategis tersebut bertujuan guna dapat melengkapi infrastruktur dalam mendorong era elektrik vakasi di Indonesia sebagai pusat kendaraan listrik di ASEAN, sekaligus dapat mengamankan stabilitas pasokan baterai di kawasan tersebut. Nantinya hasil produksi akan dioptimalkan untuk model BEV dengan sel baterai yang diproduksi secara lokal dan kemudian dipasok ke model-model kendaraan listrik murni yang diproduksi di Indonesia. Berkolaborasi bersama LG Energy Solution, dalam rencananya, pabrik sel baterai tersebut akan dibangun di Karawang, Jawa Barat. Saat pabrik sel baterai dan battery pack mulai diberoperasi di 2024, diharapkan bisa dapat memperluas pasokan kendaraan listrik di Indonesia, serta meningkatkan daya saing harga dengan menyediakan beragam kendaraan listrik kepada seluruh pelanggan di dalam negeri. Meski begitu, hingga sampai saat ini pihak Hyundai Indonesia saat dihubungi kredaksi kompas.com belum juga dapat memberikan tanggapannya. Sebelumnya diketahui, Hyundai Motor Group dan LG Energy Solution telah menjalani kerjasama dalam investasi berupa pabrik sel baterai di Karawang, Jawa Barat, Indonesia. Nantinya, pabrik baterai tersebut diklaim mampu menghasilkan 10 GWh NCMA cell baterai lithium-ion setiap tahunnya dan mendukung lebih dari 150.000 BEV. Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus berita otomotif kompas.com dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami selanjutnya.